Pada tutorial kali ini, kita akan membahas bagaimana memasukkan gambar ke dalam video kita. Kemudian gambar tersebut kita akan aningmasikan supaya bergerak di dalam video kita. Di sini saya sudah menyediakan file di link deskripsi, saya sudah mengimport videonya, yaitu video yang butterfly. Dan kemudian ada folder emoticon, di situ saya akan mencoba mengambil gambar PNG. Sebenarnya kalian bebas menggunakan gambar PNG apapun, selama itu PNG yang di belakangnya tidak ada putihnya. Jadi gambarnya transparan. Dan saya akan coba mengambil gambar anjing. Di sini bukan maksudnya ngegas ya, tapi memang saya ingin mencari gambar anjing. Ya, mungkin saya akan ambil ini. Nah, nanti pada saat mengimport, pastikan kalian tidak mencetang PNG Sequence. Karena tadi itu kalau kalian centang akan keluar error seperti ini, sehingga membuat gambarnya error. Karena dia mengimport banyak gambar sekaligus. Jadi saya delete, saya lakukan sekali lagi supaya tidak salah. Jadi tadi sebelah mana tadi, sebelah sini kira-kira. Nah, ini pada saat kalian memilih, pastikan PNG Sequence tidak tercetang. Karena kalau PNG Sequence tercetang, seperti tadi akan muncak error. Tapi memang kalian juga bisa melakukan drag and drop seperti biasa seperti ini, begini. Tapi tentu dari window explorer kalian ya, bukan dari window ini. Sehingga dia akan terimport hanya satu gambar saja. Pada saat diimport, tentunya dia akan masuk seperti ini. Dan memasukkannya kita gampang tinggal drag and drop seperti biasa seperti ini. Saya besarkan dulu, karena ini ada bounding boxnya. Jadi ini ada gambar anjing Corgi. Nah, di sini sekarang kita akan menggerakkan si anjing ini. Sekali lagi saya tidak ngegas ya, ini karena memang benar anjing. Ya, jadi di sini saya akan coba gerakan dia menggunakan yang namanya di sini ada panah kecil. Jadi kalau kalian ke arah sini, mungkin saya besarkan supaya kelihatan. Di sini ada panah, kayak buat collapse, dibuka. Dan lalu dibuka lagi sampai kita menemukan namanya Position. Dan di sebelah di sini ada banyak properties, position, scale, rotation, opacity, dan segala macamnya. Tapi di sini yang kita mau tuju adalah menggerakkan position. Yaitu position di sini ada position menunjukkan properties, angka-angka dia posisinya ada di mana, di dalam video. Kita akan mencoba merekam dulu posisi awal dia dengan menggunakan icon yang seperti kayak stopwatch di sebelah sini. Jadi setiap properties itu ada icon stopwatch. Kalau kita klik seperti ini, nanti dia akan membuat yang namanya keyframe pada posisi kalian meletakkan slider kalian ada di mana. Jadi seandainya tadi slider kalian ada di awal, maka disitulah kalau kalian lihat ada sebuah diamond berwarna biru, itu menunjukkan bahwa itu adalah keyframenya. Sehingga keyframe tersebut dia menunjukkan merekam posisi gambar ini, yaitu positionnya di angka sekian. Sehingga yang kita lakukan adalah menggeser slider waktunya pada titik tertentu, misalkan mungkin di 4, 4F seperti ini. Ini maksudnya frame ya, 4 frame. Lalu saya akan menggerakkan video gambarnya ini, misalkan sebelah sini, jadi dia akan bergeser. Kalian kelihatan disini ada semacam kayak trail, ada panah titik-titik seperti ini. Dan kalian melihat disini dia membuat keyframe baru. Keyframe baru ini menunjukkan bahwa dia merekam gerakan posisi terakhir pada saat kita menempatkan gambar disini, yaitu di sekian. Jadi nanti si outer effect akan membuat pergerakan dari titik awal disini sampai titik akhir disini, sehingga kalau kita play, dia akan bergerak seperti itu. Nah, ya. Jadi sekarang anjingnya sudah bisa jalan. Nah, itu satu untuk position. Karena kalau kalian perhatikan, sebenarnya selain position, kalian bisa melihat ada properties lainnya, dan sama-sama memiliki gambar ikon si stopwatch tersebut. Yang itu artinya, kita juga bisa lakukan hal yang sama. Jadi saya kembalikan lagi slider saya di titik 0, di titik awal. Saya pencet stopwatch rotation-nya, dan saya memgeser rotation ini tersebut ke titik yang awal. Jadi, kita juga bisa menggantinya menggunakan properties yang disini. Jadi tidak harus menggunakan selalu drag and drop. Karena kalau rotasi mungkin agak sulit di rotasi menggunakan tangan seperti ini. Saya sengaja mengganti angkanya disini. Disini kan awalnya 0x0 derajat. Kita bilang aja 3x puter. Jadi dia 3x puter sampai 0 derajat. Jadi kalau kita lihat, dia bikin keyframe-nya disini, sehingga padahal kita jalankan sekaligus dia akan motat sambil jalan sambil rotasi. Ya, anjingnya muter-muter sambil jalan. Seperti itu. Nah, itu artinya kita menganimasikan untuk gambar yang tidak bergerak. Maksudnya disini gambar PNG. Jadi karena disini banyak properties lainnya, kalian bisa lakukan sendiri. Scaling bisa, opacity juga bisa. Tapi ini untuk gambar yang tidak bergerak. Dalam hal ini adalah PNG, gambar statis, dia tidak beranimasi. Karena saya akan mencoba kasus lain, yaitu mengimport gambar yang beranimasi. Maksudnya adalah gambar GIF. Kebetulan ini adalah animated GIF yang sudah saya download dari sticker lain. Kalian mungkin bisa mencoba cari tahu cara mendownload sticker lain itu di video saya yang sebelumnya. Ini kebetulan video anjing lagi. Ya, yang mungkin ini cukup lucu. Jadi saya akan coba ambil yang ini. Nah, ini kalau kita double klik, kita lihat play di sini. Dia itu, ya, dia menari-nari seperti itu. Jadi ini animated GIF. Ini animated GIF yang kita akan coba masukkan dengan cara yang sama. Drag and drop. Nah, cuma animated GIF pada saat dijalankan, sorry, pada saat di drag, dia hanya memiliki timeline sependek ini. Karena kalau pada saat kita drag, kita mau animasikan dia sampai ke titik detik keempat, gambarnya hilang. Jadi awal gambar ada. Bergerak, beranimasi. Tapi nanti di detik dia barnya habis, dia hilang. Dan dia tidak bisa kita tarik perpanjang seperti ini. Dia tidak bisa ditarik. Tidak berbeda seperti gambar PNG ini. Kita bisa membuat dia menarik dia ke gini, mengecilkan misalkan, karena kan memang dibutuhkan cuma sampai titik di sini. Jadi pada saat di berikutnya, dia benar-benar benar-benar hilang. Nah, kalau yang ini kita tidak bisa tarik serembu demikian rupa, karena harus ada yang kita setting. Jadi, ini saya delete dulu, karena harus kita setting dulu dengan cara klik kanan. Kita pilih si GIF-nya itu menjadi interpret footage. Pilih yang main. Nanti akan muncul properti seperti ini. Dan ini tidak usah kita lihat, karena yang kita perlu tujuannya sebenarnya adalah bagian looping. Ya, jadi kita akan melooping GIF kita ini sebanyak yang kita perlukan. Jadi, nantinya si barnya akan panjang sebanyak kita banyak looping-nya. Mungkin saya bilang loopnya 4 kali mungkin ya. Saya pencet OK. Sekarang kalau saya drag and loop kembali, panjang dari barnya itu, nah, dia berbeda sekarang panjangnya. Panjangnya itu sudah menjadi lebih panjang, karena dia looping sebanyak 4 kali. Artinya, sekarang kita lakukan hal yang sama, seperti kita melakukan pada si anjing yang di bawah. Nah, misalkan saya posisikan dia di sini, saya cari lagi si position, saya rekam, saya tarik sampai mungkin detik ketiga saja cukup, karena kan saya coba, saya nggak nyampe keempat, nggak nyampe ya, harus ating 5 kali mungkin. Lalu saya geser seperti biasa, dan dia akan bikin keyframe, seperti kalian sudah ketahui. Jadinya ini kalau kita jalanin, ya, dia bergerak sambil beranimasi jalan ke sebelah sana. Seperti itu. Jadi, itu kalau kita gunakan pada gambar yang tidak bergerak, dan gambar yang bergerak, yaitu animated GIF, dan yang ini PNG biasa. Tapi dari sini adalah kalian mengetahui, bahwa kita memiliki stopwatch ini basicnya untuk melakukan rekam gerakan, karena sebenarnya ini pun berlaku pada efek. Jadi, buat kalian yang sudah lihat video after effects yang sebelumnya, tentang efek Change to Color, saya akan melakukannya pada video tersebut. Jadi, Chance to Color yang ada di video saya yang sebelumnya, ini mengajarkan bagaimana cara merubah warna bajunya menjadi warna yang berbeda. Jadi, di sini saya akan coba perlakuan perubahan efek bajunya itu dengan menggunakan icon stopwatch yang sudah kita pelajari tadi. Artinya, warnanya akan berubah-berubah seiring dengan kita rekam warna awal dan warna akhirnya apa. Jadi, misalkan saya pencet stopwatchnya di detik awal, dengan saya sudah berikan warna biru, saya gunakan stopwatch, dan mungkin di detik 120 saya ganti warnanya menjadi hijau, dan mungkin tambah lagi di detik yang 71 saya ganti warnanya menjadi kuning mungkin ya. Kuning, seperti ini. Jadi, kalau kita lihat, dia akan rekam tiga titik stopwatch. Ya, ini bentuknya bulat karena kita harus buka dia, dan efeknya itu ya baru kelihatan bentuknya wajib diamond seperti yang biasanya. Nah, artinya seiring dengan pergerakan tersebut, kita play, dia akan melakukan perubahan warna, mengikuti dari warnanya awal, warna akhirnya apa. Jadi, animasinya akan bergerak seperti itu. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui basicnya, bahwa semua efek, semuanya memiliki stop gambar ikon stopwatch ini. Sehingga sebenarnya semuanya bisa kalian lakukan hal yang sama, kurang lebih pelakukan perubahan efek, seiring dengan waktu yang kalian perlukan. Ya, saya rasa itu sekian. melakukan time vary, jadi melakukan perubahan, gerakan, dari gerakan biasa, sampai ke efek kalian bisa lakukan perubahan sesuai dengan waktu yang kalian sesuaikan. Sekian tutorial saya kali ini. Thank you for watching. Kita ketemu di tutorial yang lainnya. Terima kasih telah menonton!